Oke, ini adalah iPhone X, ini adalah salah satu iPhone yang sangat-sangat legendaris Ya, apa-apa pun, mau iPhone X, iPhone X, iPhone X, I don't care Ya, HP ini gue pegang di tahun 2023, apakah yang dirasakan ketika kita punya iPhone X ini? So, jawabannya simple, HP ini masih cukup powerful, tapi kalau dipakai buat nge-game, kurang banget Nah, ngomongin soal kamera, HP ini tuh kalau ngomongin soal kamera, sebenarnya ya oke sih, oke lah Buat video recording, buat foto, it's fine Cuman, gimana kalau kita bandingkan dengan poni generasi pertama iPhone X dengan boba generasi pertama di iPhone 11 Pro? So, kira-kira sejauh apa bedanya, apa aja bedanya, apa aja yang bisa gue share ke lu ya Yang dirasakan antara iPhone X dan iPhone 11 Pro Kenapa gue buat video ini? Karena dari beberapa komen yang gue baca-baca Ternyata banyak orang yang mau ganti ke iPhone 11 Pro dari iPhone 8, dari iPhone X So, ya inilah kontennya, this is the fucking di iPhone X versus the fucking di iPhone 11 Pro So, anjir, ngomong apa gue Nah, jadi kita mulai dari iPhone 11 Pro dulu, untuk kamera beda banget Ini buat nge-zoom jauh lebih proper menurut gue Ya, meskipun sebenarnya mirip-mirip aja sih, cuman entah kenapa lebih enak lah Nah, disini kalau kita lihat dari speknya, iPhone X itu, ya lo bisa lihat lah Kameranya masih sama-sama 12MP, jadi untuk hasil fotonya yang gak ada tuh yang puluhan-puluhan megapiksel Jadi, literally, kalau lo foto pakai iPhone X, foto dalam keadaan cahaya yang terang banget gitu Itu gak bakal kelihatan banget perbedaannya antara iPhone X dengan iPhone 11 Pro Untuk masalah harga, harganya udah beda jauh cuy Yang iPhone X lo sekarang udah bisa sikat di 3 jutaan, ya normal-normal gitu ya Sedangkan iPhone 11 Pro lo bisa sikat di 5 juta sampai 6 jutaan Harganya hampir 2 kali lipat Ya, kalau lo harga hampir 2 kali lipat dan lo alasan lo upgrade karena kamera Menurut gue masih oke lah, masih oke banget Ya, ini jenjang generasi juga jauh banget ya kan iPhone X, iPhone 11, 11 Pro, ya XS, di atas X ya, sorry ya Jadi, menurut gue masih oke banget Nah, untuk kamera depannya, kamera depannya iPhone 11 Pro lebih cakep kemana-mana Jadi, kalau lo pakai iPhone X minusnya kalau kamera depan agak malu-maluin sih Nah, ini adalah video yang gue rekam Ayo tebak, tebak, ayo tebak Ini gue ngerekam pakai HP apa, boy? iPhone X atau iPhone 11 Pro Ini gue ngerekam pakai iPhone... Coba tebak dulu deh, biar lo lebih paham ya kan Debu-debunya di miniatur Bugatti gue ya kan Sekarang tebak deh, sekarang gue ngerekam pakai HP apa, boy? Beda jauh ya kan, mana yang lebih berkualitas Yang tadi gue ngerekam pakai iPhone 11 Pro Yang ini gue ngerekam pakai iPhone X, ya kan Udah kelihatan bedanya tipis-tipis ya Ini kalau cahaya yang cukup membadai Tapi di sini gue kasih lihat perbedaannya iPhone X sebelah kiri, iPhone 11 Pro gue taruh di sebelah kanan Nah, perbedaan paling signifikan coba lo lihat ke dashboard miniatur mobil yang lagi lo lihat ini Ini dashboardnya itu kan ada warna coklat-coklat gitu Nah, di iPhone X yang sebelah kiri itu kayak terlalu silau warna coklatnya Sedangkan iPhone 11 Pro lebih kalem Nah, sekarang hasil jepretan Hasil jepretannya Yang ini tebak ya Ini gue foto pakai iPhone 11 Pro Lo bisa lihat detail-detail debunya Ini detail banget Dan sekarang kita switch Gue foto pakai iPhone X Ini debu-debunya kelihatan Cuman gak setajam iPhone 11 Pro Nah, dari sini lo bisa lihat perbedaannya Bahwa ya, lo upgrade ya Yang cukup mahal menurut gue Lo modal hampir setengah harga dari iPhone X Ya, lo dapet kamera yang cukup upgrade banget Apalagi ditambah iPhone 11 Pro itu Ada lensa lebarnya Ditambah ada mode malamnya Dan ditambah layar iPhone 11 Pro Itu jauh lebih bagus ketimbang iPhone X Ya, memang orang-orang kayaknya gak banyak tau sih Soalnya, ya sama-sama ada poni Ukurannya juga sama-sama aja Beda lah Kecuali dibandingin sama 11 biasa Sama XR, XR maksud gue Itu orang tau Kalau iPhone X itu layarnya bagus Cuman kalau dibandingin sama 11 Pro ini Lo upgrade Gak hanya upgrade kamera Gak hanya upgrade chipset Tapi upgrade layar juga Oke lah Kalau masalah iPhone X Layarnya udah OLED Interface-nya sudah modern Tapi kalau kita lihat dari speknya Taratatatatatat Lo bisa lihat iPhone X itu untuk Ya, lo bisa lihat Sudah ada embel-embel OLED display-nya juga Cuman Untuk needs-nya iPhone 11 Pro itu tembus Sudah di 1200 nits Sedangkan iPhone X masih di 625 Jadi kalau lo beli iPhone X Lo berasa tuh kayak pakai Android-Android mid-range gitu Untuk kecerahan layarnya Jadi ya berasa lah Lo upgrade Kayak berasa HP mahal Bedanya ini apa bang fungsi needs-needs ini Kalau pemakaian di ruangannya terang banget iPhone 11 Pro jauh lebih nyala lah Sedangkan iPhone X agak sedikit lebih gelap Nah itu berasa tuh Wah ya kan Itu berasa tuh nyaman ya Kalau lo pakai dalam situasi seperti itu Jadi kesimpulan gue Sampai di poin ini Kalau lo upgrade entah itu dari iPhone 8 iPhone 7, iPhone X Upgrade-nya ke iPhone 11 Pro Banyak hal baru yang lo rasakan Itu dari fungsi-fungsi aja ya Dan sumpah Layarnya itu gak hanya brightness aja makin terang Entah kenapa Apple tuh ngasih softwarenya tuh Warnanya tuh kayak lebih dewasa aja gitu Jadi warna layar iPhone 11 Pro itu Meskipun sama-sama OLED ya Meskipun PPI-nya sama Cuman iPhone 11 Pro layarnya lebih nyaman di mata Kalau iPhone X itu lebih ke hijau-hijauan Ke kuning-kuning tipis gitu lah Kuning ke hijau-hijauan gitu Sedangkan iPhone 11 Pro lebih ke Warna natural di mata lah putihnya Untuk background putih Dan Ganya yang gue sebutin-sebutin tadi Kalau nanti lo upgrade ke iPhone 11 Pro Yang lo rasain adalah Lo dapet prestis dengan model bobanya Lo bayangin Kalau lo pakaian softcase gelap Dan lo kasih liat tuh kamera boba lo Orang tuh dari yung liat Anjay Kamera udah boba nih orang ya kan Anjay Gitu lah Ibarat ya Kasarnya gitu ya kan Kadang penonton gue tuh upgrade HP tuh Gengsi juga ya kan Jadi gue kasih tau aja ya Nah jadi kalau lo sandainya yaudahlah Lo budgetnya nge-press nih Lo sekarang Masih pake iPhone 2 Entah iPhone 7, iPhone 6 Gue adanya dananya iPhone X bang Oke Untuk iPhone X ini video recordingnya Bagus Cuman Kalau mau bener-bener Kerasa bener-bener Kelihatan bagus Video recordingnya Lo jangan ngerekam yang di ruangan yang gelap Atau di kondisi cahaya yang kurang Itu aja sih Poin dari gue ya Kalau sandainya lo terpaksa Ngerekam gelap-gelap Itu bakal banyak noise-nya Itu yang lo rasain Kalau lo ngerekam pake iPhone X Kalau lo foto pake iPhone X juga Sedangkan kalau switch ke iPhone 11 Pro Ya Semoga lo ada rejekinya deh Buat penonton-penonton gue Itu Iya Untuk foto ada mode malamnya iPhone 11 Pro Dan sensor kameranya juga lebih gede Soalnya buat video recording Jauh lebih bagus Nih ya Kalau lo beli iPhone yang 11 Pro Lo tuh udah masuk ke keluarga Kasta sosialita lah Karena Kamera HP lo tuh bakal diliat Boba-bobaan Iya di atas HP ini Yang boba-bobaan lebih mahal Banyak ya Yang non-boba maksud gue Contoh Lo mampu beli kamera boba ini Belum tentu Lo mampu beli kamera non-boba Yang ada di seri 13 Misalnya Ya kan Yang seri 13 biasa itu non-boba Tapi kalau lo sandainya Beli iPhone 11 Pro ini Lo tuh dapet prestis Ya karena Ada embel-embel Pro Dari jauh tuh udah keliatan Kameranya tuh 3 biji Bener-bener kayak boba gitu Dan keliatan cakep eh gitu ya kan Ini buat orang yang mikirin looks ya Tapi selebihnya Ya balik lagi sesuai kebutuhan Dan sesuai kantong Dan sesuai kebutuhan